Terima kasih telah menonton 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 Menentang menentang nulir oleh Menteri Pengganti Anda. Soal yang paling heboh tentunya yang tadi Anda sebutkan, soal benih lobster. Tapi Anda tidak pernah ragu untuk menunjukkan ketidaksetujuan Anda, Bu Susi. Dan tetap lantang bicara walaupun kemudian banyak tudingan yang bilang, wah ini karena gak rela nih, sudah tidak ada pejabatan dan sebagainya. Tapi Anda tidak pernah ragu, tidak setuju dari awal, ya tidak setuju, sampaikan saja. Tidak pernah ada rasa ragu untuk melakukan itu, Bu Susi. Najwa, saya bekerja di perikanan sebagai pembeli ikan 30 tahun. Saya ingat bagaimana lobster dulu satu hari di Pangandaran 2 ton, 3 ton, 4 ton. Tahun 2000, nyari 100 kilo tidak ada. 200 kilo tidak ada. Sekarang musim pun tinggal 50 kilo, nyari yang besar buat makan, itu susah. Nah, saya baru tahu bahwa itu diperdagangkan setelah saya jadi Menteri. Jadi, saya ingin melakukan sesuatu, kasihan nelayan. Lobster itu yang bikin nelayan kaya. Bukan bibitnya, lobster besarnya. Nah, Jwa. karena pengambilannya bisa sustain. Jadi, ya, saya ingin melakukan sesuatu untuk itu. Sekarang, ya, mau teriak pun tidak ada yang dengar. Saya tidak mempunyai kuat. Tapi, setidaknya saya berbagi logika. Bahwa hasil perikanan, laut, mau udang, ikan, lobster, apapun, kecuali minyak dan gas, itu adalah renewable resources. Renewable resources itu, kalau kita jaga, akan banyak dan terus ada. Untuk sekarang dan masa yang akan datang. Untuk kita dan anak cucu kita. tetapi, kalau diatur, dikelola dengan sistem cara tambang, persoalannya sekarang kita ngomong sama pemerintah, tidak akan didengar. Masa Ibu Susi tidak didengar? Masa sih Ibu Susi merasa tidak didengar? Mantan Menteri yang bicara dan kebijakannya pernah diambil. Ibu Susi merasa tidak didengar. Yang pegang kuasa itu di pemerintah saat sekarang, majoriti adalah orang-orang tambang. Kalau orang tambang itu ya gali keruk sebanyak-banyak hari ini supaya kena kita semua. Jangan sisakan, nanti kita rugi. Nah, tambang itu tapi kan akan habis. Kalau ikan, hasil laut dikelolanya seperti tambang, ya habis. Tapi kan bodoh, itu kan renewable resources. Masa mau dikelola dengan cara mengekstrasi, mengeksploitasi kayak tambang. Kalau tambang kan fosil, dikeruk habis. Kalau ikan, udang itu kan hidup, they have capacity and capability to replenish, to multiply. selama yang memegang polisi itu orang tambang, ya mereka akan anggap laut itu ditambang, bukan dikelola. Apa yang terlintas pertama di benak ketika mendengar berita soal penangkapan Menteri KKP karena menerima suap soal ekspor benih lobster? Menteri KKP Menteri KKP Terima kasih telah menerima